Intro Bahan Isian 100 gr kelapa parut 50 gr gula pasir segaram secukupnya air 50 ml air matang ya pasta koko pandan atau kalau gak punya bisa warna merah gitu masukkan air gula dan garam tadi aduk-aduk aduk-aduk ya agak sedikit mencair baru masukkan kelapa parut diaduk-aduk lagi setelah itu masukkan pasta pandan secukupnya sesuai selera kita aduk biar merahnya merata diaduk-aduk terus ya sampai kelapanya mengering dan tercampur rata warnanya sudah cantik nih setelah itu sisihkan bahan bakpau 290 gr tepung terigu 150 ml santan 1 sendok makan margarin atau mentega 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh 1 sendok teh ragi instant pasta pandan secukupnya 1 per 4 sendok teh garam kita ambil santan dan campur dengan pasta pandan aduk-aduk aduk-aduk biar tercampur rata masukkan gula pasir aduk-aduk-aduk biar larut setelah itu sisihkan siapkan wadah masukkan tepung terigu ragi instan aduk-aduk biar tercampur rata setelah itu kita masukkan santan yang sudah dicampur dengan pasta pandan tadi sedikit demi sedikit diaduk masukkan lagi diaduk ya setelah itu masukkan lagi dan diaduk setelah itu kita ulenin pakai tangan setelah agak tercampur rata kita masukkan garam dan margarin tadi memang agak sedikit lengket ya kita ulen-ulenin sampai kalis elastis memang adonannya agak lengket gitu ya sudah agak kalis setelah itu kita rounding adonannya di sini saya bagi menjadi 8 bagian ada yang gede ada yang kecil oh saya bagi 8 bagian tapi kalau ada kalian ada timbangan bisa ditimbang terus kita rounding ya bulat-bulatkan bulatkan dulu setelah itu kita tutup pakai kaya atau serpet bersih baru kita buat bulatin dan pipihkan masukkan masukkan 1 sendok untinya kita rapikan dan kita bulat-bulatkan supaya tidak terlepas setelah itu taruh di atas kertas bakpau kita bulat-bulatkan lagi ya isi dengan 1 sendok unti kelapa koko pandan tadi kita bulat-bulatkan lagi setelah itu kita tutup dengan kain bersih kurang lebih 30 menit kukus bakpau sebelum saya sudah memanaskan kukusan kita kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil jangan lupa tutup kukusan dilapisin dengan kain bersih ya agar uap air tidak jatuh setelah 10 menit kita keluarkan bakpau dari kukusan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati